Sumpah suami Lisa, meski pusaka dipotong, tetap cinta, tak mau melapor polisi, bidana 10 tahun. Penyesalan mendalam dirasakan Lisa Yati, 33 tahun, perilaku yang tega memotong pusaka suaminya, Rian, 33 tahun, alias RN. Meski dia merasakan sakit hati karena dibaduh, namun Lisa mengenang sosok suaminya yang sabar dan penyayang. Ditemui tim Seripo Tribun Sumsal, Lisa diwancarai secara khusus oleh pemimpin redaksi Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsal. Prawira Maudlada pada Jumat 8 Maret 2024. Lisa mengaku hingga saat ini masih mencintai suaminya. Begitupun sebaliknya, bahkan dia mengatakan selama 10 tahun menikah mereka tak bercekcok. Namun, sikap sang suami berubah saat dihamil anak ketiga dan tampak tak mau menyentuhnya. Bahkan hingga anak ketiganya lahir sampai sekarang. Gossip jika suaminya kawan lagi sempat terdengar, namun ia tak percaya. Hingga akhirnya sang suami mengakui sudah menikahi wanita lain bernama Vero. Di pangkalan kerinci tempat suaminya bekerja. Malam itu 22 Februari pukul 7 hingga pukul 10 terjadi pertengeran hebat, meski kemudian Lisa menerima wanita itu sebagai badunya. Namun, sebagai seorang istri hatinya begitu sakit dan perih. Maka itu saat ia bangun subuh dan usai sholat, dia melihat ada katar di warung manisan milik mereka dan dan itu timbul secara spontan hingga terjadi perbuatan itu. Suaminya sempat marah dan mengejar sembari mengatakan, Bunda kok tega sama ayah? Lisa lalu melarikan diri, hingga akhirnya menyedarkan diri ke polisi pada Senin 4 Maret 2024. Namun menurut Lisa, hingga saat ini RN tetap menyaingi dirinya dan anak-anaknya, hal itu seperti sebuah sumpah. Buat dia tak akan menceraikan Lisa sampai kapanpun demi anak mereka. Lisa mengaku sempat komunikasi dengan suaminya, bahkan seorang suami tidak melapor dan meminta seistri dibebaskan karena demi anak-anak mereka. Sampai kapanpun dia, suami, tidak akan menceraikan saya dan tidak akan menuntut jikapun ada tuntutan. Atau ada laporan, itu bukan dia suami, tetapi dari pihak keluarga ujir Lisa. Kasat Reskim, Polres, Mubo, AKP, Bondan, Tri Utomo mengatakan, Tersangka Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 KDRT dengan ancaman pidana paling berharus 10 tahun, denda sekitar 30 juta rupiah.